Intro Kembali lagi dengan ruang belajar Video kali ini kita akan membahas tentang soal TWK paket 1 Lanjutan dari video kemarin Nomor 11 Proses pembuatan Pancasila menjadi dasar negara melalui proses yang panjang Yang memperkenalkan istilah Pancasila pertama kali adalah A. Dr. Andes Muhammad Hatta B. Muhammad Yamin C. Ingenyur Soekarno D. Dr. Rajiman Widio Diningrat E. Supomo Pembahasan soal nomor 11 Nama Pancasila dibilih oleh Ingenyur Soekarno atas saran ahli bahasa Ia mengajukan usul mengenai calon dasar negara terdiri atas 5 hal yaitu 1. Nasionalisme 2. Peri kemanusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan Soal nomor 11 Jawabannya C. Ingenyur Soekarno Soal nomor 12 Negara Indonesia merupakan negara demokrasi Hal tersebut merupakan penjabaran sila keberapa A. Ketuhanan yang maha esa 2. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab C. Persatuan Indonesia D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Bahasan soal nomor 12 Makna yang terkandung dalam demokrasi adalah dari rakyat Oleh rakyat dan untuk rakyat Sehingga segala keputusan diambil berdasarkan keinginan rakyat Sila keempat Pancasila menyiratkan makna tentang demokrasi Soal nomor 12 Jawabannya adalah D Soal nomor 13 Negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia Merupakan penjabaran sila ke A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 Pembahasan soal nomor 13 Makna yang terkandung pada pasal ketiga adalah Dengan melindungi segenap bangsa dan tumpah daerah Maka rakyat Indonesia akan bersatu Agar Indonesia dapat terjaga dari segala ancaman Sehingga dapat dikatakan bahwa pada sila ketiga Menyiratkan bahwa negara Indonesia adalah negara bersatuan atau kesatuan Soal nomor 3 Jawabannya adalah C Sila ketiga Nomor 14 Salih menghormati dan tidak membeda kepedakan manusia Berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh Yang terkandung dalam sila A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 Pembahasan soal nomor 14 Pada sila kedua Nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi Karena manusia mempunyai kedudukan yang sama Sehingga harus diperlakukan secara adil dan beradab Tanpa ada perbedaan sedikitpun Karena semua orang mempunyai hak asasi yang sama Untuk dihormati orang lain Soal nomor 14 Jawabannya adalah B Sila kedua Soal nomor 15 Yang dimaksud dengan nasionalisme religius adalah A. Menjunjung tinggi negara di kancah internasional B. Perasaan bangga terhadap negara yang berlebihan dan merasa paling benar C. Lebih mengutamakan ajaran-ajaran agama dalam menjalankan negara D. Semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan E. Negara berdasarkan hukum agama Pembahasan soal nomor 15 Dalam bernegara apabila kita meyakini adanya Tuhan Maka segala yang kita lakukan dapat terkendali Negara Indonesia dengan perbedaan agama yang ada di dalamnya dapat berjalan sejalan jika kita saling menghormati Soal nomor 15 Jawabannya adalah D Semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan Nomor 16 Memberi kesempatan rakyat untuk mengajukan saran dan kritik dalam hal Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan contoh pengalaman sila ke A. Ketuhanan yang maha esak B. Kemanusiaan yang adil dan beradab C. Persatuan Indonesia D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmati bijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pembahasan soal nomor 16 Pada sila keempat mengandung nilai demokrasi Yang dicujung tinggi di mana rakyat dapat ikut serta untuk pemajuan bangsanya Salah satu cara dengan mengadakan kritik dan saran terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Soal nomor 16 jawabannya adalah D. Sila keempat Soal nomor 17 Menjalankan pemerintahan yang bersih tanpa adanya kejuarangan seperti Korupsi merupakan pengalaman sila A. Ketuhanan yang maha esak B. Kemanusiaan yang adil dan beradab C. Persatuan Indonesia D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmati bijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pembahasan soal nomor 17 Pada sila kelima mengandung makna bahwa Keadilan dan pemerataan dalam segala aspek kehidupan Bernegara sangat diperlukan Agar tercipta Indonesia yang damai dan berkeadilan sosial Sesuai dengan cita-cita yang akan dicapai Indonesia Yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Soal nomor 17 Jawabannya adalah E. Sila kelima Nomor 18 Sebagai ideologi yang digunakan Indonesia Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka Maksudnya adalah A. Pancasila menerima pengaruh ideologi lain Dan mengubah kepribadian bangsa B. Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman C. Pancasila adalah ideologi yang berasal dari negara lain D. Adanya Pancasila karena melihat keadaan negara lain E. Pancasila memberikan keleluasan negara lain untuk mengikutinya P. Pembahasan soal nomor 18 Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman Maksudnya Pancasila harus mau mengikuti perkembangan zaman Agar tidak tertinggal Tanpa mengurangi esensi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya Soal nomor 18 Jawabannya adalah B. Pancasila harus membuka diri terhadap perkembangan zaman Soal nomor 19 Dimensi fleksibilitas merupakan salah satu aspek terkait dengan Pancasila Sebagai ideologi terbuka Maksudnya adalah A. Mengandung cita-cita yang ingin dicapai B. Yang terkandung di dalamnya harus berdasarkan nilai yang ada di kehidupan bermasyarakat C. Mencerminkan kemampuan sebuah ideologi Untuk menyelesaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat D. Mudah dipengaruhi tanpa adanya pemilahan E. Pancasila dapat diubah kapanpun oleh rakyatnya Pembahasan soal nomor 19 Dimensi ini berkaitan dengan ideologi terbuka Dimana Pancasila harus dapat membuka diri menyelesaikan dengan perkembangan zaman Sehingga tidak kaku Soal nomor 19 jawabannya adalah C. Mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyelesaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat Soal nomor 20 Prinsip dimana adanya pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat adalah A. Kebijaksanaan B. Permusawaratan C. Perwakilan D. Kerakyatan E. Keadilan Pembahasan soal nomor 20 Demokrasi menjunjung tinggi nilai kerakyatan Dimana rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang diwakilkan oleh para wakil rakyat di legislatif Jawaban soal nomor 20 adalah D. Kerakyatan Terima kasih telah menonton!